selamat menikmati kembali lagi nih bersama saya Cud Nadia host pada sore hari ini menurut kita nih pendidikan kan adalah kunci nih menuju masa depan yang lebih baik dan bagian juga integral dari pendidikan adalah membentuk generasi yang demokratis bagaimana kita mengembangkan pemahaman demokrasi di kalangan pelajar dan bagaimana juga forum OSIS organisasi intrasekolah atau OSIS nih di Sumatera Selatan memainkan peran penting dalam proses ini itulah yang akan kita jelajahi dalam podcast kita pada sore hari ini dengan tema peran pendidikan demokrasi pelajaran melalui forum OSIS Sumatera Selatan tentunya bersama narasumber kita yang paling keren nih di sebelah saya nih ada Husnul ada Yusuf juga mereka berdua ini adalah dari Fostan yang kita ketahui itu Fostan itu adalah forum OSIS Sumatera Selatan namun sebelum kita berbicara lebih jauh nih mari kita sapa beliau dan berkenalan nih terlebih dahulu nih boleh nih dari Wia dulu atau Husnul boleh? baik kak terima kasih banyak atas kesempatannya halo semua kenalin aku Husnul Adawiyah kerap disapa Husnul atau Wia dan juga diamanakan sebagai koordinator wilayah form OSIS Sumatera Selatan angkatan ke-6 dan saya Muhammad Yusuf Padillah di forum OSIS Sumatera Selatan sendiri saya menjabat sebagai wakil koordinator wilayah 1 nah baik nih jadi mereka ini yang perlu kita ketahui Sobat GSP mereka ini masih SMA ya gitu SMA jadi kita nih perlu mengetahui dulu nih bagaimana latar belakang dari mereka nih boleh dong bagaimana latar belakangnya nih kalau dari Husnul sendiri Husnul masih mengembar pendidikan di Madrasa Alian Negeri 3 Palembang juga diamanahkan sebagai ketua OSIS periode 2022-2023 dan saya sendiri Yusuf bersekolah di SMK Negeri 1 Palembang mengambil jurusan bisnis dering dan pemasaran dan saya pun juga diamanahkan di sekolah menjabat sebagai ketua OSIS SMK Negeri 1 Palembang waduh jadi rata-rata ketua OSIS semua ya ini ya di sekolahnya mantap banget nih jadi mereka itu udah beda-beda nih SMA-nya ada SMA ada SMK tapi mereka tetap satu nih jadi kita yang ketahui nih postan nih apa itu postan nih boleh dong dikasih tau nih kepada sobat-sobat GSP kita apa itu postan nih boleh baik postan merupakan Forum OSIS Sumatera Selatan Forum OSIS Sumatera Selatan itu sendiri didirikan pada tanggal 17 Desember 2017 dipelopori oleh tujuh pemuda semsel yang mengikuti ISLC yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dan juga tergabung sebagai anggota Forum OSIS Nusantara atau sekarang disebut sebagai Forum OSIS Nasional Angkatan ke-7 postan sendiri merupakan organisasi yang menjadi wadah untuk berkumpulnya seluruh pengurus atau anggota OSIS SMA SMK juga MA yang menjadikan fasilitas untuk menghimpun gagasan-gagasan penguda pelajar dan juga pengimpin Sumatera Selatan udah nih jadi gitu dong postan itu banyak banget nih ada banyak banget pasti ruang lingkupnya juga pasti besar nih postan itu nih boleh dong dikasih tau sama gue sobat GSP juga ada bidang apa sama ruang lingkup dimana sih ruang lingkup dan bidang-bidangnya yang ada di postan itu boleh? mungkin disini saya akan menjawab gak ya jadi untuk ruang lingkup Forum OSIS Sumatera Selatan ini sudah seperti namanya Forum OSIS Sumatera Selatan jadi Forum OSIS Sumatera Selatan ini adalah forum yang anggota-anggotanya adalah merupakan siswa dan siswi dari berbagai macam sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ada pun di 17 kabupaten kota ya Pak nah di ruang lingkupnya juga Forum OSIS ini bukan hanya Forum OSIS Sumatera Selatan namun ada lagi di bawahnya Forum OSIS Daerah ada forum sebagai contoh Forum OSIS Kota Palembang Forum OSIS Lahat Forum OSIS Pagar Alam nah Forum-forum OSIS yang ada di daerah-daerah ini juga menjadi salah satu tanggung jawab Forum OSIS Sumatera Selatan apabila mereka memiliki sebuah kendala ataupun masalah disini Forum OSIS Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memberikan solusi atau memberikan masukan bagi Forum OSIS Daerah bagaimana cara mereka agar bisa keluar dari masalah yang dihadapkan sebagai contoh mungkin apabila Forum OSIS Daerah yang ada di suatu daerah itu belum memiliki legalitas atau belum memiliki legalisasi nah disini Forum OSIS Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk membantu Forum OSIS Daerah tersebut agar memiliki legalitas dan legalisasi agar segala kegiatan dan segala aktivitasnya dapat dipermudah seperti itu oh baik nih banyak banget tugas luang lingkupnya besar banget nih sopa-sopa GSP dari daerah pagar alam kalian tinggal-tinggal di pagar alam itu mungkin yang belum punya apa tadi mungkin legalitas nih legalitas jadi boleh gabung di Fostan pasti Fostan juga punya kayak apa tuh sekitar kayak pendaftaran gitu ya kalau gak salah ya juga terus nih bagaimana nih juga Forum OSIS Sumatera Selatan menjadi wadah untuk mengembangkan pemahaman tentang demokrasi nih demokrasi di kalangan pelajar gitu bagaimana nih caranya mungkin cara yang paling utama itu adalah melaksanakan diskusi terbuka karena dengan adanya diskusi kita bisa menghargai pendapat dan juga masukan dari orang lain juga disana kita dilatih untuk menerima dan juga belajar bagaimana caranya menjalankan musyawarah bufakat dan juga bisa memperbaiki demokrasi dengan baik waduh bagus banget nih jawabannya sobat GSP kita yang masih yang udah kuliah ini perlu banyak belajar banget nih ini SMA loh gitu ya jadi tadi upayanya udah tadi terus juga bagaimana nih kalian tuh bagaimana nih peran OSIS nih peran OSIS Sumatera Selatan ini mempromosikan nih tadi kan ada yang katanya diskusi nih nah bagaimana mempromosikan diskusi terbukanya itu dengan beragam pandangan pandangan di banyak-banyak pandangan OSIS di Sumatera Selatan saat ini bagaimana caranya untuk caranya sendiri untuk cara promosinya mungkin kita bisa melalui dengan media sosial yang ada sekarang tentunya di era globalisasi saat ini kita harus memanfaatkan dari sumber-sumber yang ada atau hal-hal yang bisa kita manfaatkan seperti salah satunya media sosial tadi dan disini forum OSIS Sumatera Selatan juga memiliki media sosial berupa Instagram dan mungkin kedepannya kami akan membuat TikTok juga boleh dong apa nama Instagramnya nama Instagramnya itu forum OSIS underscore forum OSIS Sumatera Selatan lanjut-lanjut jadi disitu nanti kedepan akan dibuat informasi-informasi mengenai hal-hal yang positif juga mengenai mungkin entah itu demokrasi berdemokrasi yang bagus itu seperti apa ataupun mengangkat isu-isu yang sedang trend saat ini jadi Fostan juga menggunakan media sosial jadi media sosial yang tadi sudah dikasih tahu jangan lupa juga di follow nanti jadi perkembangan globalisasi sekarang sangat pesat teknologi juga sudah pesat jadi apapun informasi yang kita ketahui itu ada semuanya di media sosial teman-teman jadi untuk demokrasi juga bagaimana nih juga OSIS Sumatera Selatan nih Fostan ini mendukung mendukung banget nih pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia di sekolah-sekolah wilayah-wilayah tertentu itu gimana caranya untuk cara kami mendukungnya itu dengan cara kami melakukan hal tersebut terlebih dahulu seperti yang kita tahu bahwasannya demokrasi ini kan adalah sebuah sistem yang ada di negara Republik Indonesia sebuah sistem pengambilan keputusan secara mufakat atau secara bersama jadi disini kami juga Formosis Sumatera Selatan ketika ingin mengambil sebuah keputusan memutuskan sesuatu harus terlebih dahulu didiskusikan ada pun beberapa contohnya mungkin ketika pemilihan pemilihan ketua dan wakil ketua dari Formosis Sumatera Selatan sendiri ini kan menggunakan sistem demokrasi sistem demokrasi yang dimana pemilihan tersebut berlandaskan dari anggota-anggota sendiri yang memilih jadi memiliki hak untuk untuk memilih dan dipilih seperti itu jadi di Fostan juga menggunakan sistem demokrasi teman-teman bagaimana cara dari dia pemilihan ketuanya wakilnya jadi sangat terbuka dari hak demokrasi seperti di Indonesia sekarang kan menggunakan sistem demokrasi gitu ya jadi bagaimana nih manfaat-manfaat yang kalian libatin dalam pelajaran dalam pelajaran dalam proses pengambilan keputusan sekolah melalui Formosis itu bagaimana untuk manfaatnya sendiri itu adalah memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyuarakan atau mengutamakan pendapat mereka karena dari sana jika kita melakukan atau kita mengambil suatu keputusan di lingkup sekolah itu akan tepat sasaran kepada siswa itu sendiri dan juga dengan baik dan benar iya benar banget jadi kita tuh perlu mendengarkan pendapat banyak pendapat orang jangan kita sendiri ya itu menanggungnya bukan demokrasi ya gitu ya terus bagaimana nih pasti kan Fostan itu kan besar uang lingkupnya tadi besar dari daerah dari dari semata selatan semata selatan nih kalian kan wakil sama ketua nih ya jadi apa nih tantangan yang terbesar yang kalian hadapi di Fostan nih menjalankan peran kalian dalam pendidikan demokrasi di sumata selatan mungkin tantangan yang paling besar itu masih kurangnya pemahaman edukasi mengenai pendidikan demokrasi karena dari itu kami butuh sekali yang namanya mentoring yang dapat terus mengarahkan kami bagaimana caranya berdemokrasi dengan baik dan benar berarti kurang mentoring jadi mungkin nanti kita sepil-sepil dikit nanti yang di akhir aja nih terus nih kita lanjut lagi pertanyaan yang tadi terus juga bagaimana nih cara Fostan atau Osis Mata Selatan memperbenayakan pelajar untuk berpartisipasi aktif nih karena yang kita ketahui Osis-Osis tersebut mungkin ada tetapi tidak aktif gitu kan mungkin ada juga yang belum mendaftarkan diri ke Fostan atau yang masih mendep-endep aja di dalam Osis-Osis itu gak mau maju ya istilahnya gitu ya berpartisipasi dalam berkontribusi dalam mengambil keputusan sekolah bagaimana ajakannya karena kan di organisasi ini juga bukan hanya sekedar belajar sistem pengorganisasian atau menjalankan sebuah kegiatan namun juga ada beberapa kegiatan dan beberapa hal yang memang disitu diajarkan untuk penerapan demokrasi itu sendiri jadi tetap media sosial itu adalah salah satu jembatan jembatan buat kita kalangan-kalangan milenial seperti kita ini suatu informasi yang sangat besar jadi kalau kita tidak ada HP atau tidak ada internet jadi ketinggalan informasi banget jadi kudet jadi juga kan banyak di forum Fostan tersebut juga berapa anggotanya sudah banyak berapa saat ini ada 160 orang waduh 160 orang itu pandangannya pasti beda-beda banget ya beda orang beda iya banyak banget pasti ada yang berkentangan ada yang dukung ada yang enggak jadi nih terus gimana nih kalian menjaga keberagaman tersebut untuk menjaga keberagaman itu tentunya kami di forum Osimata Rasawakan sendiri dengan cara memperbanyak diskusi jadi diskusi ini terus kami lakukan secara berkala tidak jarang kita lakukan mungkin bisa kita lakukan dengan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi itu sendiri sehingga andai kata pun memang ada pandangan-pandangan yang berbeda atau pendapat-pendapat yang berbeda untuk forum Osim ataupun untuk organisasi ini bisa dimusyawarakan dan bisa dibicarakan secara mufakat dan secara bersama jadi dengan cara itu tadi dengan cara berdiskusi mengumpulkan bermusyawarah setiap secara berskala entah itu setiap sebulan sekali atau seminggu sekali jadi jatuhnya kayak evaluasi iya jatuhnya seperti evaluasi terbuka jadi diskusi terbuka evaluasi jadi setiap bulan atau setiap tahunannya juga setiap ada acara-acara juga langsung evaluasi ya jadi evaluasinya itu mungkin bareng-bareng terbuka ya gitu ya mungkin terus juga nih bagaimana nih kontribusi kalian nih sekarang sampai sekarang nih apa kontribusi kalian untuk masyarakat udah udah apa aja yang kalian kasih ke masyarakat untuk kontribusi sendiri mungkin dari lingku pelajar dulu kami sering mengadakan yang namanya rapat bulanan jadi dari rapat bulanan itu kita bisa menampung apa aja permasalahan atau hambatan yang ada pada saat ini sehingga ketika hambatan-hambatan itu sudah kita data sudah kita rangkum kita bisa menindaklanjuti hambatan tersebut dan juga saat ini event yang akan kami adakan dalam waktu dekat adalah kelas demokrasi sehingga itu bisa berdampak besar bagi pelajar yang belum mengetahui atau belum memahami apa itu pendidikan demokrasi waduh jadi mereka ada banyak banget nih event-event yang mereka buat mungkin teman-teman juga mau mau ikutan join eh jangan lupa tadi cek di media sosialnya tadi ya jangan lupa jangan sampai ketinggalan informasi tadi kan terus bagaimana nih opsi semota selatan atau postan tersebut menghadapi isu-isu ya sekarang kan banyak banget nih isu-isu yang kontroversial gitu ya kan mengenai mengenai demokrasi juga terus juga gimana nih kalian buka ceritasi diskusi yang sehat gimana nih caranya untuk isu-isu itu itu sendiri hal ini sejalan dengan departemen yang ada di postan yalah departemen kajian aksi dan strategi sehingga kita bisa lebih peka terhadap isu-isu yang ada pada saat ini dan juga untuk pemahaman untuk pemahaman kostrat itu sendiri ya jadi kostrat itu adalah salah satu bidang yang ada di forum OSIS Sumatera Selatan yang dia khususnya untuk strategi kajian aksi dan strategi jadi ketika ada sebuah permasalahan atau sedang ada hal-hal yang booming ketika hal booming tersebut mungkin hal yang negatif nah mungkin dari kostrat ini bagaimana caranya ia menyebarkan informasi atau menyebarkan pemahaman bahwasannya hal yang sedang booming ini booming ini yang tidak bagus atau yang negatif ini jangan sampai terjadi di di anggota-anggota forum OSIS Sumatera Selatan sendiri berarti mengantisipasi namanya proaks iya mengantisipasi hoax karena banyak sekali sekarang isu-isu yang kita dengar hanya sebelah mata atau sebelah pihak aja karena yang perlu kita ketahui juga kalau kita bermedia sosial juga sekarang juga jangan terlalu mendengar satu pihak satu pihak aja karena kebanyakan satu pihak tersebut mungkin bisa memprovokasi apalagi sekarang kita udah ke era-eranya pemiru kan mungkin ya gitu jadi demokrasi itu perlu banget ya gitu bagi-bagi kita ya apalagi diskusi terbuka tadi jadi demokrasi itu memang penting banget ya di kalangan mahasiswa di kalangan siswa-siswi ya gitu ya jadi apa nih rencana kalian fosan ke depannya untuk meningkatkan demokrasi atau partisipasi kalian belajar nanti selain event yang akan kalian buat nanti oke partisipasi dan juga rencana kami di masa depan itu sudah kami rancum kemarin di dalam rapat kerja wilayah disana sudah tertulis program kerja yang akan kita adakan selama satu tahun ke depannya salah satunya yang berkaitan erat dengan pendidikan demokrasi ini adalah SCLCSS yaitu Student Council Leadership Camp Sot Sumatera yang dimana disana akan dihadiri oleh 100 ketua asis terbaik di Sumatera Selatan dan juga di dalam partisipasinya kita banyak mempelajari demokrasi dan juga isu-isu yang ada pada saat ini bisa disebut sebagai pelatihan juga dan juga untuk mengikuti SCLS ini tidak semua ketua asis yang ada di Sumatera Selatan dapat mengikuti jadi kami hanya akan menyeleksi dari sekian banyak ketua-ketua asis yang ada di Sumatera Selatan hanya menjadi 100 ketua asis terbaik di Sumatera Selatan nantinya berarti itu adalah orang-orang pilihan yang ada yang diambilkan terus kita tadi kan sudah ke wilayah wilayahnya kan besar banget terus kita kan pasti di postan tersebutkan pasti ada di sekolah-sekolah bagaimana postan berkolaborasi dengan pihak sekolah seperti guru terus karena pihak kepentingannya lain yang mencapai tujuan pendidikan pendidikan demokrasi bagaimana kalian itu mengkolaborasi dengan guru kalian berkolaborasi atau enggak untuk hal itu tentunya kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada terusnya di Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi mengajak untuk siswa dan siswinya itu peduli atas pendidikan demokrasi itu sendiri mungkin beberapa upaya yang bisa dilakukan forum OSIS ke depannya itu ada juga kami mungkin akan mengadakan kegiatan lomba mungkin bisa kita mengadakan mungkin nanti rencananya itu lomba debat lomba lomba debat lomba public speaking lomba yang berhubungan langsung dengan demokrasi itu sendiri juga ketika misalnya saat menjelang pemilihan ke to OSIS mungkin dari kita bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah itu sendiri untuk berdiskusi dan juga bekerjasama mungkin bisa juga mengarahkan bagaimana pemilihan ke to OSIS itu dilaksanakan secara demokrasi iya baik karena kalau kita ketahui teman-teman pemilihan ketua OSIS itu yang baik dan benar itu secara demokrasi bukan dituju secara langsung karena pihak sekolah tersebut masih menggunakan sistem tujuh langsung pilih langsung kadang-kadang masih ada beberapa karena itu hanya kehendak dari beberapa aparat-aparat yang ada di sekolah untuk kepentingan mereka sendiri memilih dan menuju langsung tapi seperti kita ketahui tadi demokrasi itu sangat penting di sekolah pemilihan tadi seperti gimana itu kalau di sekolah tahapan pemilihan ke to OSIS itu gimana untuk itu tentunya kita sistem demokrasi tadi sistem keputusan bersama jadi ya tidak jauh berbeda dengan cara-cara kita melakukan pemilihan legislatif pemilihan presiden dan pemilihan-pemilihan yang lain dengan cara pencoblosan jadi disitu sistemnya adalah kita mengumpulkan dari seluruh siswa-siswi yang ada di satu sekolah tersebut lalu kita panggil nantinya setiap terkelas dan nanti kita minta untuk mereka mencoblos pilihan dari kira-kira siapa yang akan ingin mereka percayakan dan ingin mereka tunjuk sebagai ketua dan sebagai pemimpin OSISnya mereka dan sebelum melakukan pemilihan tersebut tentunya akan kita buat juga beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu mungkin orasi dari bakal calon ketua OSISnya lalu debat dari bakal calon ketua OSISnya untuk mereka saling memaparkan visi dan misi serta program-program kerja yang akan mereka lakukan untuk sekolah untuk sekolah mereka bagaimana cara mereka untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan meningkatkan performalitas dari sekolah tersebut agar bisa dikenal oleh banyak orang mungkin itu berarti mereka tuh ada personal brandingnya iya jadi jadi seada personal brandingnya dapet terus pelatihannya juga dapet jadi itu pokoknya terbuka semua jadi untuk siswa-siswa SMA juga jadi demokrasi itu sangat penting sekali lagi ya terus nih pertanyaan nih yang terakhir nih bagaimana si Sumatera Selatan reposan tersebut memahami nih secara kepada anggota-anggotanya tuh biar oh demokrasi itu penting kayak gitu tuh bagaimana kalian menyampaikan kepada anggota-anggota kalian bahwa demokrasi itu sangat penting gitu oke kalau untuk anggota sendiri itu mungkin dengan melibatkan anggota berkontribusi atau berpartisipasi pada diskusi terbuka yang akan kita adakan sehingga dari sini pasti muncul kesadaran pentingnya demokrasi dan juga kami yakin dari setiap anggota postan yang mendapatkan pengarahan di dalam postan akan memberikan pengarahan itu di sekolahnya masing-masing jadi itu akan terjadi dalam jangka yang panjang dan luas baik nih mereka itu udah bagus banget postan nih jadi mereka diterapkannya demokrasi terus menerapkannya dengan anggotanya juga lalu anggotanya akan menerapkan ke sekolah-sekolahnya gitu ya baik nih tentang demokrasi tadi terima kasih juga nih kepada ya sama Yusuf juga tadi mengenai peran pendidikan demokrasi pelajar melalui forum OSIS Sumatera Selatan sesuai dengan temanya kita hari ini bahwa sebagai pelajar kota Palembang kita harus tetap menjaga atau mengerti nih bahwasannya demokrasi itu sangat penting atau peran pendidikan demokrasi itu sangat penting juga oh iya oh iya jangan lupa nih di prodig kita nanti bakal ada event nih event pendidikan demokrasi ya itu kolaborasi ya kita ya kolaborasi antara poster dan juga UIGM waduh nih jangan lupa nih bakal diadakan juga di kampus tercinta kita di Universitas Indoglobal Mandiri UIGM jadi apakah kalian udah siap untuk ngikutin pendidikan demokrasi tersebut boleh nih di sharing-sharing dulu nih bagaimana itu tujuannya itu buat apa gitu kembali lagi ke awal tujuannya adalah mengedukasi jadi ketika kita sudah mendapatkan arahan pentingnya pendidikan demokrasi maka demokrasi di Indonesia itu perlahan akan semakin baik ke depannya oh waduh jadi mengajak nih jadi siapa-siapa aja nih yang boleh gabung nih di event di event kita nanti kolaborasi nih kalau boleh tahu kalau dari kami sendiri itu yang pertama dari anggota postan dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang di luar postan ingin berpartisipasi mungkin bisa mendaftar melalui Google Form yang akan kami bagikan nah ini rencananya itu diadakan setiap bulan ya kak wah setiap bulan nih jadi teman-teman jangan lupa join setiap bulan jadi kalau gak bisa bulan ini bulan depan juga bisa selama 5 bulan selama 5 bulan jadi pendidikan itu pendidikan itu sangat penting jadi ilmu itu sangat mahal jadi jangan lupa join di event kita kolaborasi antara ilmu pemerintahan dan postan tentunya di pendidikan demokrasi baiklah terima kasih terima kasih untuk Husnul dan Yusuf telah menyempatkan hadir pada podcast hari ini terima kasih juga untuk teman-teman yang setia udah nonton nih sobat-sobat GSP so nantikan episode-episode selanjutnya saya cuh saya Husnul dan saya Muhammad Yusuf kami pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati